Halo semuanya, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Di video kali ini, gue mau bahas hero Icepa Winter, hero collab Epic Seven sama girl band asal Korea yang bernama Icepa. Winter ini hero collab pertama, masih ada 4 hero collab yang nanti, kalau sudah rilis bakal gue bahas juga. Oke, langsung disimak aja. Seperti biasa, kita bahas skillnya dulu. Skill pertama namanya Rapid Cut. Serang satu musuh dan berkesempatan 30% untuk ngasih efek stun. Kalau pakai Soul Burn, efek akan naik jadi 100%. Soul Burn yang dikonsumsi sebanyak 10. Skill kedua namanya Next Level. Ini skill pasif. Di awal battle dan di akhir turn, Winter akan mendapatkan buff steel selama 1 turn. Setelah musuh menggunakan skill yang tidak menyerang, hapus semua efek buruk yang ada pada Winter dan mengaktifkan level up. Hapus semua efek buruk dan level up, hanya aktif sekali dalam 2 turn. Level up adalah Winter akan mendapatkan buff immunity selama 2 turn. Skill blackout dan skill blackout terreset kembali cooldownnya. Skill ketiga namanya Blackout. Serang satu musuh lalu ngasih efek stun selama 2 turn. Lalu naikkan combat readiness sebanyak 50%. Jika serangan berhasil kritikal, ada tambahan fixed damage sebanyak 5000. Fixed damage 5000 akan naik setiap kali skill ini digunakan dan maksimal 3 kali penggunaan. Benar-benar kawai super dari spekter tenebria, cuma bedanya buff steel dari Winter ini bisa kena dispel ketika Winter kena serangan. Namun kelebihannya ketika musuh menggunakan skill yang tidak menyerang, skill blackout bakal terreset cooldownnya dan bisa dikeluarin 2 kali dalam 2 turn awal Winter. Ngerinya lagi, skill blackout bakal ngasih 5000 fixed damage. Tapi dengan syarat harus kritikal serangannya. Kalau nggak kritikal, nggak bakalan keluar fixed damage-nya. Tapi masih susah lawan hero kayak violet atau senya. Efektif fitness lumayan harus gede biar efek stun pada skill rapid cut bisa masuk. Artifak bawaannya The Armament jadi yang paling cocok buat Winter. Biar Winter bisa lama dibattle karena dapat barrier dari Artifak ini. Dari skillnya udah jelas banget ya, Winter ini harus jadi pembalap biar bisa spam skill blackoutnya. Jadi pakein aja speed sama critical rate. Dengan main stat kalung, kasih critical damage. Kalau critical rate-nya bisa sampai 100%. Kalau ragu, kasih critical rate aja. Cincin, attack dalam persen, dan sepatu, speed. Substat yang dicari adalah speed, attack dalam persen, critical rate, critical damage, dan effectiveness secukupnya. Nah, stat minimumnya untuk speed diatas 250 sih, atau sekenceng-kencengnya lah. Attack 4000, critical rate wajib 100%, dan critical damage diatas 270%. Efektif fitness secukupnya aja, yang penting jangan 0% aja. Skill blackout wajib banget full biar damage-nya makin gede. Lanjut, skill passive-nya next level, dan skill rapid cut, optional aja. Specter, Tenebria, KW super. Ini sih yang pertama kali terlintas pikiran gue. Karena skill passive-nya next level itu ngasih boob stealth mulu. Ya walaupun ini boob bisa di-dispel kalo kena serangan. Build winter sekeceng-kencengnya biar skill blackout-nya bisa di-spam. Kalo kalian bisa jeli pilih lawan di arena yang sering pake skill tanpa nyerang. Winter ini bakal berguna banget, setidaknya dia bisa one hit satu musuh pake skill blackout-nya. Kalo dapet 2 turn, ya berarti 2 musuh bisa di-one shot. Demikian video kali ini, terimakasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Sub indo by broth3rmax